Intro Film dengan genre perang menjadi salah satu favorit para penikmat layar lebar di tanah air maupun mancanegara. Alasannya, mulai dari menyajikan adegan aksi yang menegangkan hingga memberikan pengetahuan sejarah dengan metode yang lebih menyenangkan. Ada beberapa film perang yang diangkat dari kisah nyata dan menjadi cerita yang sensitif bagi beberapa negara yang mungkin terlibat di dalamnya. Sudut cerita menjadi faktor utama karena bisa menjadikan salah satu negara menjadi vilainya. Berikut ini adalah 6 film perang antar negara yang paling sensitif yang pernah dibuat oleh studio film Hollywood. Hexow Ridge Hexow Ridge merupakan film yang dirilis pada tahun 2016. Film ini mengisahkan tentang aksi heroik Andrew Garfield yang memerangkan karakter Desmond Doss. Ia merupakan tokoh militer di dunia nyata yang menolak untuk memegang senjata dan membunuh orang karena kepercayaan yang ia pegang. Hal seperti ini tentu menjadi bahan tertawaan dan memancing kemarahan banyak orang. Apalagi saat itu dunia sedang bersih tegang karena Perang Dunia II. Namun Desmond tetap bisa membuktikan dedikasinya yang luar biasa dengan menyelamatkan banyak tentara Amerika saat perang. Ia berhasil mengamankan setidaknya 75 tentara. Berkat aksi heroiknya tersebut, Desmond memperoleh Medal of Honor dari Presiden Harry S. Truman yang menjabat saat itu. Film yang dibintangi oleh Andrew Garfield ini tidak hanya menyajikan kisah nyata dengan luar biasa, tetapi ternyata mengandung isu perang yang sensitif. Dua negara yang terlibat dalam cerita Hexow Ridge adalah tentara Amerika dan tentara Jepang. Cerita dimulai saat Jepang menyerang pro-harbor Amerika, tepatnya di Honolulu, saat Perang Dunia II. Serangan ini merupakan serangan besar dan mengejutkan bagi tentara Amerika. Peperangan ini secara tidak langsung juga melibatkan beberapa negara di Asia, bahkan militer Inggris juga langsung menyatakan perang dengan Jepang setelah tahu bahwa wilayah mereka juga mendapatkan serangan. Argo Argo merupakan film yang dirilis pada tahun 2012 dan tidak kalah sensitif dibandingkan dengan Hexow Ridge. Film yang dibintangi oleh Ben Affleck mengangkat kisah mencekam saat masyarakat muslim Iran membanjiri kedutaan besar Amerika di Teheran. Mereka memprotes aksi Presiden Jimmy Carter yang memberikan suakat terhadap Raja Iran, Muhammad Reza Pahleviq, selama revolusi Iran pada tahun 1979. Tidak hanya berkumpul di depan kedutaan besar Amerika, para demonstran juga mengambil 66 staf kedutaan sebagai Sandra. Ternyata, 6 staf kedutaan berhasil kabur dan berlindung di kedutaan besar Kanada. Kedua negara kemudian memulai komunikasi untuk menyelamatkan ke 6 staf ini secara rahasia dari Teheran dengan bantuan konsulat Kanada. Seorang anggota CIA bernama Tony Mendez dikerahkan untuk aksi penyelamatan yang hampir tidak mungkin. Ia kemudian terinspirasi untuk menyamar sebagai tim produksi film dan berhasil keluar dari Teheran saat itu. Film ini tidak hanya menceritakan sensitivitas perang beberapa negara tetapi juga keagamaan. Negara Amerika, Teheran, dan Kanada terlibat dalam plot cerita film ini dan semuanya diangkat dari kisah nyata. Film berdurasi 2 jam ini berhasil menarik perhatian masyarakat dan mendapatkan rating serta box office yang besar. 13 Hours Selanjutnya, film 13 Hours yang merupakan film Amerika yang dirilis pada tahun 2016. Film yang didistribusikan oleh Paramount Pictures ini mengangkat kisah biografi 6 orang tim keamanan yang berjuang untuk mempertahankan kedugas Amerika di Benghazi, Libya setelah adanya serangan militan pada 11 September 2012. Pada tahun 2012 lalu, Libya menjadi tempat yang paling berbahaya di dunia. Hampir semua negara menarik kedutaan mereka dari Libya yang sedang mencekam karena serangan militan. Tidak terkecuali Amerika yang masih memiliki kantor diplomatik meskipun belum menjadi kantor konsulat resmi. Tak jauh dari kantor diplomat, ada juga kantor CIA, DNX, yang dilindungi oleh PMC atau Private Military Contractors. Film perang ini sangat menegangkan dan mencekam karena tidak hanya melibatkan diplomatik tetapi juga merembet ke pos CIA yang sebelumnya bertugas untuk memantau dan mendapatkan misi penyelamatan. Intensitas militan yang beroperasi membuat mereka tersudut dan sulit bertahan. Bahkan Tripoli GRS juga merencanakan para CIA dan staff untuk berangkat ke airport. Film ini melibatkan sejumlah anggota militer Amerika dan militan Libya. Dari judulnya saja, kamu tentu sudah mengetahui bahwa film ini merupakan film Jepang. Letters from Iwo Jima merupakan film yang dirilis pada tahun 2006 dan menceritakan perang dunia kedua dari sudut pandang Jepang. Jika sebelumnya Hexel Rich sempat melibatkan plot perang dunia kedua namun dari sisi Amerika Serikat, kini Letters from Iwo Jima mencoba menerangkan cerita dari sisi tentara Jepang. Meskipun film ini diproduksi oleh perusahaan Amerika, hampir seluruh filmnya berbahasa Jepang. Letters from Iwo Jima rata-rata dibintangi oleh aktor Jepang dan dirilis di Jepang dan Amerika. Melalui film ini, penonton bisa melihat sisi lain dari perang dunia kedua. 1917 1917 merupakan film yang dirilis pada tahun 2019, sehingga masih sangat baru. Jika sebelumnya banyak membahas tentang perang dunia kedua, 1917 mengangkat kisah tentang perang dunia pertama. Film ini melibatkan isu perang sensitif negara-negara di Eropa. Dua tentara Inggris dikirim untuk menyelesaikan kasus sederhana namun berbahaya dan hampir tidak mungkin berhasil. Mereka harus mengirimkan pesan yang kemungkinan besar bisa menyelamatkan 1.600 orang. Film perang yang didistribusi oleh Universal Pictures dan Entertainment One berhasil memperoleh box office yang luar biasa dan mengejutkan. Film dengan durasi hampir 2 jam memperoleh box office 380 juta dolar Amerika dari budgetnya yang hanya 95 juta dolar. What the hell are you doing, Garg Skopro? Skindler's List Skindler's List merupakan film Amerika yang dirilis pada tahun 1993 oleh Universal Pictures. Film ini mengangkat isu yang tidak kalah sensitif dibandingkan dengan film-film sebelumnya. Skindler's List mengangkat kisah dari novel non-fiksi karya Thomas Kennelly, seorang penulis novel asal Australia. Kisahnya menceritakan tentang seorang pengusaha industri yang berkebangsaan Jerman bersama istrinya, menyelamatkan lebih dari seribu orang penduduk Yahudi Polandia dengan merekrut mereka menjadi pegawai pabriknya selama Perang Dunia II. Saking sensitifnya, film ini mendapatkan beberapa kontroversi mulai dari penayangan, konten, hingga elemen yang digunakan selama film berlangsung. Mulai dari adegan yang harus diedit untuk beberapa negara, panduan penayangan, hingga lagu yang digunakan sebagai background di dalam film. Nah, itu dia 6 film perang paling sensitif yang pernah dibuat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.